Terima kasih Daripada sesuatu Dikeluarin Sesuatu yang tidak Menyertai akan dia oleh menangtang Seperti irhas Irhas itu tidak menangtang Irhas itu apa? Irhas itu adalah sesuatu yang mendahului Dibangkitkannya para nabi Jadi sebelum diangkat jadi nabi Ada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi itu Ada yang diberikan oleh nabi Kelebihan Baik ada di diri nabi Ataupun di luar diri nabi Nabi dulu sebelum diangkat jadi nabi Nabi diajak oleh Ya pamannya berdagang Apa yang terjadi Beliau dinaungi oleh Awan Jadi dari masih kecil Udah kelihatan Kayak ada seorang ulama Masih kecil udah kelihatan Masya Allah Dia masih kecil udah kelihatan Masya Allah Udah kelihatan Kelebihan Kelebihannya udah kelihatan Kelebihannya udah kelihatan Jumat tidur juga ngerti Bangun tidur ditanya ngerti Oh jumat ya Walaupun jangan tidur Ngetidur aja ngerti Ini tidur aja ngerti Ada orang begitu modelnya Tidur aja ngerti Ada seseorang lagi belajar Dia tidur aja Ketika tidur aja Ditanya Ketika ditanya Dengerti Udah rapi ditanya Nanti tidur aja lagi Udah Namanya gurunya jujur Muridnya mulia Nanti tidur lagi Berarti ini orang istimewa Bukan orang sembarangan Jadi baik di dirinya Nabi Ataupun di luar Nabi Baik di dirinya ulama Wahli Ataupun di dalam Di luar dirinya wahli Seperti apa contohnya Tadi awan Itu di luar Nabi Itu sebelum terjadinya Nabi Sebelum diangkat jadi Nabi Ya Sebelum diangkat jadi Jadi Nabi Dan itu di luar Diri Nabi Awan Nabi dari masa kecil Jadi kalau kamu pengen jadi ulama Pengen jadi Umpak mau bercita-cita Emang boleh Bercita-cita jadi ulama Kata siapa gak boleh Bercita-cita jadi pilot aja Boleh Bercita-cita jadi Insinyur Boleh Masa cita-cita jadi ulama Gak boleh Dari masa kecil kamu rilis Dari masa kecil kamu Lihara Dari masa kecil kamu Jagain Dari masa kecil kamu Perhatiin Dari masa kecil kamu Jagain Dari masa kecil kamu Rawatin Dari masa kecil kamu Perhatikan Jangan melakukan Hal-hal yang haram Ya Jangan kamu melakukan Hal-hal yang dilarang. Itu aja. Paling pokoknya itu. Karena menjauhkan hal-hal yang dilarang itu perbuatan para muntahi. Orang-orang yang sudah tinggi. Mulai kelantan dari mas kecil. Contohnya lagi apa? Cahaya yang tampak. Di jidatnya. Cahaya yang tampak di jidatnya bapaknya Nabi. Jadi tampak di jidatnya Nabi kelantan. Bersinar. di jidatnya Nabi kelantan. Bersinar. Makanya kalau pakai sungko jangan yang begini ya. Kalau begini ganteng apa kagak kira-kira? Apalagi begini. kurikul ada kali. Kurikul ada lagi. Biasa-biasa aja. Jidatnya mirkelatan. biar masuk nur. Kalau ayahnya Nabi dia Allah berikan. Kalau kita nunggu diberikan. Kalau kita nunggu diberikan sama Allah. emang gak bisa masuk ke halang. Itu mesti begitu. Mesti ada apa? Mesti ada ikhtiar. Mesti ada ikhtiar. biar masuk nur. Lihat. Orang-orang yang orang-orang yang pakai sungko nya begini gimana kira-kira? Teman-teman kamu yang lebih biasa ini sekarang udah udah begini semua sih. Ini udah dibilangin ya. Yang tadinya pakai sungko begini lihat. Akhlaknya lihat. Pinternya. Akhlaknya bagus gak? Biasa-biasa aja. Pinternya bagus. Cakep gak? Lantan-lantan begini. Ada orang Jawa tuh. Gusbah tuh. Masya Allah tuh. Dia begini. Dia begini kebangetan banget ya. MET jangan ya. Itu mungkin beliau ada isarat begitu. Kalau kamu jangan biasa aja. Begitu. Biar kelatan. Biar apa? Biar Allah berikan nur. Allah berikan nur. Kalau ya Said Abdullah ya Bapaknya Rasulullah SAW Beliau dari dalam keluar tampak keluar di jidatnya. Allah berikan itu namanya Nur Muhammad SAW Nah kalau kita kita kan lain. Kita nungguin nur. Biar kebuka. Begitu. Biar kebuka. Biar kebuka. Jadi bukan mau sembahyang doang. Bukan. Begini. Sepakainya. Di luar sembahyang begini. Pakainya. Lihat orang yang dilihat. Yang kelatan apanya. Jidatnya kelatan. Masya Allah. Jidatnya terang. Orang kelatan ada. Al-Jannah. Ada An-Nar. Ini kelatan. Tapi kalau yang dikasih lihat begitu jangan dikasih tahu. Langsung kita benci sama dia. Jangan. Bagi yang udah di muka siapa. Karena boleh jadi itu yang dilihat sama malaikat. Yang dikasih tahu sama malaikat. Hakikatnya sama Allah belum dikeluarin. jadi jangan selesai sama orang. Ya. Banyak lagi hal-hal yang tampak ya. Yang sebelum Nabi SAW dan sebelum ulama sebelum wali diangkat jadi wali. Sebelum diangkat jadi wali. Kalau Nabi diangkat jadi wali umur 40. Berarti Nabi diangkat jadi Nabi umur 40. Berarti wali juga ada. Kapan diangkatnya? dari masih kecilnya berarti sudah kelihatan. Makanya boleh jadi itu umurnya 40 juga diangkat sama Nabi sama Allah jadi wali. Ketika umur 40 di tetap pinama Allah begini 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 umur 40 begini turun sesuatu yang Allah berikan. umur kamu sudah 40 gini 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 turun jadi sebagai sengkup begini ada yang masih mau kebawah saja sengkup jangan ada saya berubah sengkup aduh emang takdir begitu jangan kamu sudah didapat ilmu kamu masih begitu saja jangan jangan kamu biarkan dirimu nyungsep jangan kesianan kalau kita sudah tahu ikutin ikutin jadi orang itu ada diangkat kapannya seperti Nabi diangkat jadi Nabi umur 40 dari masih kecil sudah kelatan begitu pula wali min awliya ilah sudah kelatan dari masih kecil ini orang aneh boleh jadi Masya Allah entar umur 40 tampak dikasih dengan Allah makroon dikecualikan dengan perkataan makroon bitahadi disertai dengan tahadi menentang menantang menantang siapa yang bisa ayo daripada sesuatu yang tidak menyertai akannya oleh tahadi menantang seperti irhas irhas ini sesuatu yang mendahului akan dibangkinkan dengan para Nabi jadi sudah ada itu sudah kelatan tapi belum diangkat jadi Nabi tapi sudah kelatan dan sudah kelatan sama karamatil awliya karama para wali belum jadi wali sudah kelatan jadi ada pengangkatan wali yang ngangkat siapa yang ngangkat Allah ini ngangkat wali yang ngangkat wali manusia salah jadi kalau ada pengangkatan wali salah nggak benar itu ada pengangkatan wali nggak benar kalau ada pengangkatan wali kalau ngangkat wakil bisa tapi kalau ngangkat wali nggak bisa yang ngangkat wali adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi nggak langsung orang serta-merta jadi wah jadi ketawanya astagullahi Allah ya rasulullah jadi yang ngangkat wali adalah Allah bukan manusia kalau ngangkat jadi wakil boleh manusia kamu yang wakil ajarin saya nggak sempat bisa tapi kalau ngangkat jadi wali adalah Allah yang ngangkat orang jadi wali Allah sama ngangkat jadi Nabi Allah Sayyiduna Muhammad SAW saja nggak bisa beliau saja nggak bisa ngangkat orang jadi Nabi apalagi kita sama kelasnya umpah manusia wali apalagi kekebisaan lagi ngangkat orang jadi wali jadi yang angkat orang jadi wali itu Nabi Allah yang angkat orang jadi wali kapan maunya Allah angkat jadi wali kalau para Nabi itu diangkat seperti Sayyiduna Muhammad SAW umurnya 40 boleh jadi wali pun begitu umur 40 diangkat masih kecil sudah kelatan tadi sedikit aneh di bocah ini dia dia enggak mau kemaksiatan enggak mau ini enggak mau itu dijaga mau Hai udah umur 40 dikasih Allah keistimewaan Hai kamu umur kamu sudah 40 seperti ini seperti itu dikasih mau ada suara atau ada apa Hai dan dia yakin itu jadi irhas itu bukan hanya kepada nabi saja juga kepada wa wali irhas jadi sebelum jadi Nabi udah ada sebelum jadi jadi wali udah ada karomah keistimewaannya Allah berikan kepadanya mereka tidak menangtang dengannya atas seseorang Hai maksudnya mereka tidak mengakui akan dia dalilan akan satu dalil ala sidukim atas benarnya mereka Hai saya ini Nabi Hai enggak begitu ini dari saya saya ini wali ini dari saya enggak begitu enggak enggak begitu Hai kalau sudah jadi Nabi baru boleh Hai kalau sudah jadi Nabi baru boleh Hai menang tangan saya ini Nabi ini dalilnya siapa yang berani menang tangan Hai sepertinya siapa Nabi kita Muhammad SAW Hai yang ditang tang nabi keluar Hai Nabi tang tang bahkan doa Al-Quran nang tang Hai Nabi Musa nang tang Hai kalau wali bagaimana ini ada dua pendapat boleh enggak wali tadi ada ulama mengatakan yang sahih boleh yang sahih boleh saya ini wali ini saya bisa ini saya bisa ini dia memang wali dia dia bisa perlihatkan Hai jadi yang sahih boleh mengakui kewalian dan dia tantang dengan karamanya dia pakai dalil kebenaran kewaliannya dia bilang ada ulama berpendapat pendapat yang sahih adalah boleh mengakui kewaliannya Hai mungkin ini kalau terdesak aja kali ya kalau nggak terdesak kita diam aja kita diam aja ke waliyah aja kalau terdesak diam aja kalau terdesak baru ya mungkin terdesak jangan gitu nah jadi ada yang namanya khurikul adat jadi khurikul adat itu ada enam ya pertama yang namanya mu'jizat ya namanya mu'jizat ini buat para nabi ada namanya irhas ya irhas irhas itu yang tampak tadi sebelum kenabian sebelum kewalian namanya irhas keistimewaan Masya Allah orang-orang belajar tidur nggak bisa dia tidur bisa tapi disuruh nerangin nggak bisa itu tanda-tandanya ya ya lagi tidur ya nggak bisa apa lagi tidur ini orang-orang tidur apa namanya orang-orang pada melek belajar dia tidur disuruh nerangin dia bisa ditanya dia bisa tapi suruh ngajarin orang nggak bisa nah ini nih ini tanda-tanda atau yang lain-lainnya ya itu irhas itu irhas ini yang namanya irhas kan irhas kemudian ada yang namanya ya karomah karomah ini khurikul adah ini macam-macam khurikul adah ya khurikul adah yang beda daripada adat kebiasaan yang pertama mujizat yang kedua irhas yang ketiga karomah ini sesuatu yang tampak khurikul adah yang tampak setelah pada seorang wali setelah diangkat jadi wali ya ketiga yang keempat namanya ma'una ini tampak sesuatu yang tampak di tangan seorang-orang awam ya ini biasanya pada keadaan yang sangat sulit lalu datang pertolongan Allah Masya Allah sulit banget datang pertolongan Allah ini ma'una ini ma'una nah kalau kita umpama nih ada sesuatu kita dapat ke tolong ada orang yang mau begini itu ma'una jangan marah ya jangan kamu bilang ma'una nih karomah eh jangan aku wali walaupun ada pendapat yang sahih boleh aku jadi wali kalau yakin itu namanya apa? ma'una kemudian ada namanya istidrat istidrat ini ada pada tangan ya pada diri orang fasik jadi Allah kasih dia kelebihan fasik padahal kagak sembahyang tapi bisa jalan di atas air kagak sembahyang bisa terbang kagak sembahyang gak mempandi bacok Masya Allah kepalanya putus hidup lagi ini namanya apa? istidrat kemudian ada yang namanya ihana ihana penghinaan ini sesuatu yang tampak ya seperti seorang pendusta Musailama Al-Khazab Musailama Al-Khazab contohnya apa? Musailama Al-Khazab meludahin ya mata orang yang buta ya kata dia dia bisa sembuhin mata orang yang buta ketika diludahin eh jadi buta bener-bener buta bukan bukan nyembuhin Musailama Al-Khazab waktu Rizal waktu Rizal waktu Rizal dan dikecualikan Bikali dengar perkataan ma'adamil mu'aradati serta tidak ada menantang min ayyakula daripada yang berkata ayyatu sidqiq kata tanda kebenaranku ini demikian ya fa yu'aritu man yakzibu bimisri darika maka menantang akannya oleh orang yang menistirahkan akannya dengan seperti demikian itu Wallahu'alam dikecualikan Bikali dikecualikan Bikali terkini dikecualikan Bikali